Kelompok militan Irak mengancam siap melawan Israel dan Amerika Serikat jika perang pecah di Lebanon. Seorang komandan lapangan dari perlawanan Islam Irak mengatakan akan ada eskalasi besar-besaran jika perang skala penuh di Lebanon. Mengutip Al-Arabia pada Kamis 4 Juli 2024, komandan yang identitasnya disamarkan itu mengatakan kelompok yang didukung Irak tersebut telah mengirim, pakar dan penasihat, ke Lebanon. Ilmuwan politik Irak Ali Al-Baidar setuju bahwa perang besar antara Israel dan Hezbollah Lebanon, jika itu terjadi, tidak akan terbatas pada wilayah Lebanon. Ia menilai di Irak dan di kawasan itu kelompok bersenjata akan memasuki konfrontasi. Para militan dinilai tak hanya menunjukkan kemampuan tetapi kesetiaan pada sekutu mereka. Perang Gaza paling berdarah yang pernah terjadi ketika kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober. Konflik dengan cepat meluas hingga melibatkan beberapa kelompok bersenjata pro-Iran yang disebut, poros perlawanan, yang menyatakan solidaritas dengan Palestina dan menuntut di akhirnya serangan Israel di Gaza. Aliansi tersebut mencakup Hezbollah Lebanon dan Houthi Yaman, yang telah menyerang Israel dan pengiriman yang terkait dengan Israel, tetapi juga kelompok bersenjata di Suriah dan Irak. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Islam di Irak telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak terhadap sasaran-sasaran di Israel, menyebut banyak dari mereka sebagai operasi gabungan dengan Houthi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!